Luar biasa, gak perlu banyak, sedikit juga bisa kita tutup jalan tol Viral sebuah unggahan video di media sosial mengenai polemik protes Beberapa orang warga di Jatikarya, Bekasi Polemik antara warga Jatikarya dengan PT Cimandis Cipitung Tol Atau yang biasa disebut CCT masih berlanjut hingga hari ini Warga yang merupakan ahli waris dari tanah yang telah dibangun untuk tol itu Kembali datang menanyakan kejelasan pembayaran mengenai uang yang diperuntukkan untuk ganti rugi Dan mereka juga protes karena kejelasan pembayaran uang tidak dilibatkannya warga dalam Zoom meeting Yang dilakukan oleh pihak manajemen Kalau kedatangan warga untuk hari ini, semula sebenarnya ingin menanyakan hasil perkembangan berdasarkan surat dari hari Minggu yang lalu Yang intinya, masyarakat minta supaya diikut sertakan bila menat terjadi meeting Zoom di antara instansi terkait ujar Haji Dhani Bahdhani Selaku puasa hukum dari warga yang protes saat diwawancara media pada hari Selasa 14 Juni 2022 Dikatakan Haji Dhani bahwa warga melakukan aksi puluhan warga Jatikarya menggratiskan tol di gerbang tol Jatikarya 2 itu dilakukan secara spontan Dan hal ini karena warga merasa kecewa bahwa warga tidak diikut sertakan dalam Zoom meeting antara instansi terkait Kalau mereka siapapun yang membeli, dari orang-orang yang sudah meninggal dunia hal itu dinilai salah kaprah Begitu penjelasan dari pihak kuasa hukum warga setempat Menurut kami, hal ini memang seharusnya dilakukan penyelesaian terlebih dahulu sebelum adanya pembangunan Yang artinya, janganlah dulu dibangun sebelum ada kejelasan Tapi setahu, biasanya transaksi-transaksi tanah begini kan ada calok-calok yang terkait Ada calok-calok yang bermain di sana Walau alam ya Nah, hal-hal kayak begini nih biasanya, tapi udah jadi rahasia umum Ada calok-calok tanah yang ikut berkecimpung dalam hal transaksi seperti ini Ya memang hal seperti ini bukan hanya sekali kejadiannya Tapi ya, ada beberapa maklar yang pastinya dibalik kejadian ini Biasanya kalau udah selesai pembayaran hilang Dan akhirnya warga pemilik tanah yang dirugikan Ya seperti itulah, udah banyak terjadi Dan ini seperti hal yang biasa di negeri ini Nah, gimana komentarnya netizen? Silakan, jika ada yang ingin menambahkan Cantumkan di kolom komentar Terima kasih, kalau menonton Jangan lupa like postingan ini jika memang bermanfaat Dan jangan lupa subscribe agar kita bertemu kembali di postingan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh